Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpoh mengaku memberikan uang 1,3 miliar rupiah untuk mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Syahrul mengaku bahwa uang itu adalah uang persahabatan bagi keduanya. SEL memberikan yang pada Firly Bahuri sebanyak dua kali. SEL merinci pemberian uang persahabatan pertama sebesar 500 juta rupiah dalam bentuk falas. Kemudian yang kedua kalinya sebesar 800 juta rupiah. SEL mengakui bahwa uang yang diserahkan pada Firly Bahuri bukan bagian dari pengurusan perkara di Kementerian Pertanian. Menurutnya penyerahan uang tersebut hanya bentuk persahabatan SEL bersama Firly Bahuri kala itu. Apalagi SEL mengaku bersama Firly sering duduk bersama saat rapat kabinet. Penyerahan uang 500 juta rupiah ini diakui oleh SEL dilakukan saat keduanya sama-sama ikut menyaksikan bulu tangkis di Gor Mangga Besar, Jakarta Barat. Sementara penyerahan uang 800 juta rupiah dilakukan melalui Kapol Res Semarang Kombes Pol Irwan Anwar yang juga saudara dari SEL. Terkait hal ini, Firly Bahuri membantah menerima yang dari SEL. Kuasa hukum Firly menegaskan bahwa SEL memberikan kesaksian palsu yang berujung fitnah. Untuk itu, Firly Bahuri kini berencana mengambil langkah hukum respon kesaksian SEL. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.